Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jawab salam semoga hajatnya dikabulkan Allah Rezekinya dilancarkan oleh Allah Penyakitnya diangkat oleh Allah Yang belum nikah insya Allah diberi jodohnya Yang sudah nikah semoga ditambah Amifu'at ikhlas aminnya Saya doa belum selesai Yang sudah nikah semoga ditambah Sakinah mawadah warohmahnya Berhubung bapak-bapak ini gatel pengen kawin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkahi kita di malam mulia ini Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatu lil muttaqin Wal'a'udwana illa ala al-zalimin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina muhammad Imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Yang saya muliakan dan saya hormati Segenap para penerus Rasulullah Para pewaris baginda muhammad Para ulama, para habaib, para kiai, para ustad Para da'i yang hadir di majlis yang mulia ini Semoga mereka diberi sehat dan panjang umur Wabil khusus kepada beliau Al-Habib Saleh, Al-Habashi, Al-Habib Fadhil Wa'akhuh, Al-Habib Hamid Ibn Al-Habib Abdullah bin Hamid Ba'agil Dan segenap para habaib Al-Habib Abdullah bin Sheikh Abu Bakar Habib Fuad Bin Sheikh Abu Bakar bin Salim Yang semoga insyaAllah para habaib, para kiai, para ustad Sehat panjang umur Yang saya muliakan dan saya hormati Segenap para umarok Para pejabat pemerintah yang hadir Khususnya kepada beliau Wakil Bupati Dompu Haji Syahrul Parsan STMT Semoga Allah senantiasa jaga beliau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi usia beliau Dan semoga beliau mampu mewujudkan Dompu Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Negeri yang sejahtera Dan Allah rida dengan negeri tersebut Amin Ya Rabbal Para hadirin dan hadirat Kau muslimin dan muslimat Para pencinta Nabi Muhammad Pemburu syafaat beliau Nabi Muhammad SAW Yang malam ini kita berkumpul di Majlis Tabligh Akbar Untuk membumikan sholawat di bumi Nghahi Rawi Pahu Sebagai bukti cinta kepada Baginda Muhammad SAW Dengan sholawat insya Allah maksiat minggat Dengan sholawat hajat kita dikabulkan oleh Allah Amin Allahumma Hadirin hadirat kau muslimin muslimat Hafidhukumullah wa ra'akumullah Semoga kita semua dijaga oleh Allah Alhamdulillah Di malam yang mulia ini Kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Yang mana sholawat ini Karena kita patuhin perintah Allah SWT Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu Sallu alihi wa salimu taslima Allah berfirman di dalam Al-Quran Inna allaha wa malaikatahu Inna allaha sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Yusalluna ala nabi Yusalluna Itu fiil mudare Ya dulu ala takfir wal istimrar Pakai fiil mudare Menunjukkan Allah Senantiasa sholawat Dan akan terus sholawat Kepada Nabi Muhammad Para ulama ketika ditanya Apa saat ini yang dilakukan oleh Allah Jawabannya sholawat kepada Nabi Karena yusalluna ala nabi Lil istimral Wa takfir Karena Nabi Allah Memperbanyak Dan sholawat terus Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Ya ayyuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Al-mukhatab mu'min Yang gak mu'min Gak diajak ngomong Yang punya iman Kepada Allah Dan nabinya Muhammad Inilah Yang dituntut oleh Allah Untuk memperbanyak sholawat Kepada Nabi Muhammad Karena tidaklah orang Yang gemar sholawat Kecuali dalam hatinya iman Kepada Allah Dan nabinya Muhammad Tidak ada yang benci Dengan sholawat Kecuali hilang Dari hatinya iman Kepada Allah Dan nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Ya ayyuhalladhina amanu Sallu Wahai orang yang beriman Sholawatlah kalian Sallu fi'il amr Perintah Kalau dari atas ke bawah itu perintah Kalau dari bawah ke atas Namanya permohonan Kita doa bermohon Kata perintah Ya Allah ampuni Itu perintah Tapi karena dari bawah ke atas Nampanya adalah permohonan Tapi kalau dari atas Ke bawah Kata perintah Itu adalah satu perintah Dalam usul Bisa wajib Bisa sunnah Tapi sepakat ulama Bahwa salawat Kepada Nabi Dengan siroh Sallu Adalah wajib Wajib Hadirin Kita bersalawat Sallu alaihi Salawatlah kalian Kepada baginda Muhammad Hanya nanti Ulama Beda pendapat Wajibnya Salawat itu Dimana Ada lima pendapat Ulama Yang pertama Pendapat ulama Imam Syafi'i Imam kita semua Imam Syafi'i Mengatakan Wajib Salawat Fikul Di sholah Di setiap sholat Salawat Kayak kita sekarang Ini sunnah Hadirin Yang wajib Itu kalau kita Salawat Itu wajib Salat Yang gak pakai Salawat Gak sah Salatnya Itu pendapat Imam Syafi'i Orang Apabila Salat Mau 10 rokaat 100 rokaat Berapapun Dilakukan Tanpa Salawat Sama Nabi Muhammad Ditasyahudnya Niscaya Salawatnya Tidak dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Nah kita Semua ini Mahdabnya Imam Syafi'i Maka kita Meyakini Salawat Yang wajib Di sholat Selain sholat Seperti kita Malam ini Salawatnya Sunnah Makanya Yang istiqomah Salawat Seperti ini Jangan lupa Salat Di sholat Salawat Di sholatnya Juga jangan lupa Anak muda-muda Masya Allah Hadir sholawat Pulang jam 1 malam Subuhnya jam 8 Hadirin Salawat yang sunnah Sampai jam 1 malam Salawat yang wajib Salat subuh Ilang Ini ada perempuan Pakai bikini Tapi pakai cadar Kira-kira sinting Apa gila Perempuan Pakai cadar Tapi celana pendekan Sinting Apa gila Ini cadar sunnah Nutup awrot Wajib Salawat Seperti kita Malam ini sunnah Dalam sholat Wah Makanya Kalau ada orang Solawatan Pulang jam 1 Subuh jam 8 Sinting Apa gila Ada enggak Yang hadir disini Kayak gitu Tolong colokin Matanya itu orang Wajibnya Wajibnya Kita Solawat Di dalam Soh Itu pendapat Yang pertama Pendapat kedua Ada yang mengatakan Solawat Wajib Seperti haji Seumur hidup Sekali Ini paling ringan Allah wajibkan Untuk manusia Haji Sekali Semur hidup Begitu juga Pendapat Solawat Wajib Sekali Semur hidup Yang lainnya Semua sunnah Alakulihal ini Pendapat ringan Semoga Orang-orang Yang enggak gemar Solawat Dapat Safaat Pendapat Yang ini Ini paling ringan Pendapat Semur hidup Sekali Yang ketiga Solawat Itu wajib Ketika Nama Nabi Muhammad Disebut Ada dua Pendapat Ada dua Riwayat Yang pertama Rasulullah Bersabda Al-Bakhilu Mandzukirtu Indahu Falam Yusalli Aliyah Orang pelit Itu orang Yang apabila Namaku disebut Di telinganya Kemudian Lisanya Enggak Solawat Kepadaku Itu Pelit Kata Rasulullah Satu Dibalas Sepuluh Dibalas Seratus Tapi kok Enggak Mau Ini Pelit Sudah Masuk Islam Gara-gara Nabi Selamat Dunia Akhirat Gara-gara Nabi Tapi ketika Nama Nabi Disebut Dia Diem Enggak Bergetar Hatinya Ini Pelit Kata Rasulullah Dalam Riwayat Yang Lain Agak Keras Dikit Hadis Mirip Ketika Rasulullah Naik Mimbar Amin 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 Tiga Kali Turun Dari Mimbar Rasulullah Ditanya Oleh Para Sahabat Ya Rasulullah Saya Dengar Kau Amin Tapi Saya Tidak Dengar Siapa Yang Doa Kata Rasulullah Yang Doa Jibril Kaget Sahabat Bayangin Hadirin Yang Doa Jibril Afdolnya Malaikat Yang Aminin Nabi Muhammad Afdolnya Nabi Dan Rasul Ini Kira-kira Apa Doanya Pertama Katanya Malaikat Gini Aba'adahullah Man Dukir Indahu Wa Iman Dukir Ta'indahu Falam Yusalli Alayka Ya Rasulullah Katanya Malaikat Ya Rasulullah Semoga Jauh Orang Dari Rahmatnya Allah Apabila Disebut Namamu Tidak Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Maksudnya Ada Pendapat Ulama Kalau Nama Rasulullah Disebut Wajib Solawat Walaupun Ini Bukan Madhab Kita Syafi'i Yang Wajib Tapi Setidaknya Apa Yang Membuat Sulit Kalau Kita Disebut Nama Nabi Muhammad Untuk Serentak Solawat Kepada Rasulullah Orang Orang Yang Muta'alikin Bilhabib Sallallahu Alayhi Wasallam Dulu Jangan Lagi Nama Nabi Muhammad Solawat Kalau Namanya Rasulullah Itu disebut Berdiri Langsung Mahalul Qiyam Ta'abim 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 Lijan Nabi Sharif Memuliakan Nama Nabi Muhammad Kita Lihat Bendera Dikibarkan Tidak Kuat Kita Berdiri Untuk Mengaguminya Bagaimana Dengan Nabi Muhammad Maka itu Pendapat Yang ketiga Tadi Setiap Kali Nama Nabi Muhammad Disebut Yang Keempat Pendapat Setiap Majlis Tidak Ada Majlis Apapun Mau Majlis Perwakilan Rakyat Mau Majlis Maulid Kalau Majlis Maulid Bisa Dibahas Majlis Apapun Kita Kalau Duduk Bareng Orang Terus Tempat Duduk Itu Tidak Ada Solawat Sama Nabi Kata Nabi Sallallahu Wala Sallam Majtama Akawmun Wama Tafarroko Min Majlisin Tidak Kumpul Kemudian Mereka Dari Sekelompok Majlis Tersebut Tanpa Solawat Kepadaku Kecuali Akan Membuahkan Penyasalan Untuknya Nanti Di akhirat Makanya Kalau di Jawa Gak tahu Kalau di Bima Setiap Majlis Apapun Itu Mesti Tutupnya Dengan Solawat Solawat Kalau di Jawa Kalau di kampung Saya Namanya Solawat Usriyah Solawat Ngusir Sebab Kalau gak Disolawatin Gak pulang Pulang Orang-orang Sudah Dikasih Jajan Sudah Dikasih Semua Misi Aja Gak Berdiri Kemudian Disolawati Allah Baru pulang Ini Solawat Ada dalilnya Hadirin Orang-orang Dulu Di majlis Apapun Setelah Selesai Baru Mereka Pisah Kenapa Karena Nabi Mengatakan Kalau kita Keluar Dari Majlis Tanpa Solawat Sama Nabi Muhammad Membuahkan Penyesalan Nanti Di Hambil Kiamat Maka itu Kalau apabila Majlis tanpa Solawat Penyesalan Kebalikannya Majlis Solawat Akan Membuahkan Kebahagiaan Kelak Nanti Di Hari Kiamat Amin Allahumma Yang terakhir Hadirin Dalam Doa Ada Ulama Yang Mewajibin Solawat Sebelum Doa Karena Ada Nasnya Hadis Yang Mengatakan Barang Siapa Yang Berdoa Memulai Dengan Hamdalah Dan Solawat Kepada Nabi Menutupnya Dengan Hamdalah Dan Solawat Kepada Nabi Insya Allah Doanya Tidak Ditolak Oleh Allah Makanya Orang-orang Dulu Para Kia Itu Kalau Disuruh Mimpin Doa Pertama Langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbilalamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Rabbana Takobbal Minna Innaka Antas Samiul Alim Rabbana Hablana Min Az Doa Ditutup Wassallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Was Alhamdulillah Rabbilalamin Ini Bahkan Ada Pendapat Yang Mewajibkan Solawat Membuka Dan Menutup Doa Ini Ada Di Kitab Minhaj Lama Minna Wawih Disarahnya Solawat Seperti itu Pendapat Wih Lima Yang Mewajibkan Tempatnya Nah Kita Semuanya Madhab Syafi'i Kita Banyakin Solawat Kepada Nabi Tapi Ingat Kewajiban Solawat Dengan Rasulullah Ketika Kita Solat Lima Waktu Semoga Allah Kabulkan Solawat Kita Kepada Nabi Muhammad Sallu'alaihi Wasallimu Taslimah Dan Salamlah Kepada Beliau Baginda Muhammad Sallallahu Ala Sallam Sallam Mengucapkan Salam Kepada Nabi Sallallahu Ala Sallam Hadirin Dan Kalau Ngucapin Salam Sama Nabi Itu Pakai Kaful Khitab Lilhudhur Bukan Assalamu Alaihi Rasulullah Tapi Assalamu Alaika Kenapa Kok Pakai K K Itu Orangnya Harus Ada Dalam Bahasa Arab Kalau K Itu Ada Assalamu Alaika Itu Ada Nah Nah Sekarang Kita Ini Mas Salamat Assalamu Alaik Mana Nabinya Hadirin Nabi Sallallahu Alaihi Waala Ali Wassabi Wassalam Hayyun Nabi Itu Hidup Di Kuburnya Sebagaimana Sembakat Ulama Yang Mengatakan Orang Syuhad Kita Mengatakan Jangan Kau Kira Orang Yang Mati Syahid Mereka Itu Orang Orang Yang Mati Mereka Hidup Mereka Hidup Dan Dapat Rizki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Hanya Berpindah Dari Kehidupan Dunia Ini Ke Kehidupan Barzakh Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Dengar Salam Kita Baik Yang Disini Maupun Yang Dihujro Syarifah Sebagaimana Dalam Riwayat Tidaklah Orang Salam Kepadaku Kecuali Dikembalikan Untuk Kuruhku Dan Aku Jawab Salam Tersebut Bagi Orang Yang Salam Kepada Baginda Muhammad Muhammad Ini Salawat Kepada Nabi Kemudian Hadirin Salawat Sama Nabi Yang Diulang Dan Sering Itu Dalilul Mahabah Bukti Cinta Karena Ulama Mengatakan Orang Yang Banyak Nyebut Sesuatu Itu Tanda Cinta Dengan Sesuatu Tersebut Nah Kita Yang Ngaku Cinta Sama Nabi Berbanyak Menyebut Riwayat Nabi Maulid Dan Memperbanyak Salawat Kepada Beliau Baginda Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Salah Satunya Orang Yang Banyak Salawat Itu Habib Abdullah Bin Husin Bin Tahir Yang Ngarang Kitab Sulam Mutaufik Tahu Nggak Kitab Sulam Mutaufik Hadirin Nggak Tahu Kalau Instagram Tahu Nggak Kita Kadang Habib Juga Nggak Tahu Kitab Sulam Mutaufik Ini Padahal Kitabnya Mereka Mbah 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 Mereka Karang Habib Abdullah Bin Husin Bin Tahir Punya Kitab Namanya Sulam Mutaufik Kalau Kiai Pondok Jawa Nggak Ada Nggak Tahu Semua Di Pesantren Jawa Baca Kitab Itu Beliau Itu Punya Kitab Namanya Sulam Mutaufik Dan Beliau Ini Ilmunya Manfaat Kalau Yang Habib Mungkin Tahu Ya Arham Ar-Rahimin Ya Ar-Rahimin Ya Ar-Rahimin Farij Ini Gazi Daniel Habib Abdullah Bin Husin Bin Tahir Habib Abdullah Bin Husin Bin Tahir Ini Hadirin Banyak Salawatnya Sama Nabi Banyak Zikirnya Sama Allah Salawat Banyak Zikir Banyak Baca Quran Banyak Sampai Ketika Mau Meninggal Dunia Diingetin Oleh istrinya Kan Sunnah Orang Sakratul Maut Itu Diingetin La Ilaha Ilallah Itu Sunnah Ini Istrinya Ngingetin Beliau La Ilaha Dilihatin Sama Habib Abdullah Bin Husin Bin Tahir Kemudian Istrinya Tanya Habib Kenapa Kok Diam Beliau Tanya Kamu Ini Mau Apa Mau Ngingetin Aku Zikir Kalau Kau Cuman Mau Menjalankan Sunnah Nabi Muhammad Lakukan Karena Sunnah Itu Memang Talkin Zikir Di Sakratil Maut Tapi Kalau Kau Mau Melakukan Itu Ngingetin Aku Sama Allah Salah Alamat Fa Fa Inna Zikr Allah Kut Imtazajat Bidami Walahmi Karena Zikir Kepada Allah Sudah Bercampur Di Darah Dan Dagingku Di Antara Zikir Beliau Itu Sebelum Tidur Akan Saya Ijazahkan Disini Siap Nerima Ijazah Beliau Sebelum Tidur La Ilaha Ilallah 25.000 Kali Ya Allah Ya Allah 25.000 Kali Allah Masol Ya Allah Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Sayyidina Muhammad 25.000 Kali Ayo Ngomong Gobiltul Ijazah Kita Baca Sampai Mau Tahun Depan Belum Habis Hadirin Gimana Hadirin Mau Tidur Itu 25.000 Beliau Salawat 25.000 Itu Cuma Zikir Mau Tidurnya Gimana Sehari Harinya Beliau Maka Itu Orang Yang Cinta Itu Banyak Nyebut Orang Yang Dia Cintai Di Antaranya Adalah Bersolawat Kepada Beliau Baginda Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Orang Kalau Sudah Banyak Solawat Nanti Buahnya Akan Merasakan Nikmatnya Iman Kepada Allah Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Salathun Mankunna Fihi Wajadah Halawat Iman Orang Itu Kalau Sudah Mendapatkan Tiga Hal Ini Baru Bisa Merasakan Nikmat Iman Iman Ini Kenikmatannya Hadirin Lebih Nikmat Dari Dunia Dan Segala Isinya Cuman Kadang Kitanya Yang Gak Bisa Nikmatin Kenapa Kita Gak Bisa Nikmatin Tadi Ini Karena Sarat Menikmati Iman Manisnya Iman Itu Gak Ada Sama Kita Hadirin Kata Nabi Yang Pertama Yang Pertama Orang Kalau Mau Merasakan Nikmatnya Iman Allah Dan Rasulnya Lebih Dicintai Dari Segala Galanya Kalau Kita Masih Lebih Cinta Harta Kita Lebih Cinta Keluarga Kita Lebih Cinta Rumah Kita Lebih Cinta Segala Galanya Dari Allah Dan Nabi Muhammad Gak Akan Merasakan Nikmatnya Iman Hadirin Allah Berfirman Dalam Al-Quran Nak Kalian Saudara Kalian Istri Kalian Keluarga Kalian Harta Kalian Perdagangan Kalian Jabatan Kalian Rumah Kalian Lebih Kalian Cintai Dari Allah Dan Rasulnya Dan Lebih Kau Cintai Dari Jihad Dijalan 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 Tunggulah Murkanya Allah Tidak Orang Yang Memuliakan Mendahulukan Itu Semua Dari Allah Dan Rasulnya Kecuali Kau Mulfasikin Gak Akan Merasa Kenikmat Iman Ya Allah Gimana Kita Mau Merasa Kenikmat Iman Jabatan Kita Lebih Dulu Dari Allah Dan Rasulnya Harta Kita Lebih Dulu Fanatik Kita Lebih Dulu Dari Allah Dan Rasulnya Maka Itu Kita Selalu Ditekankan Untuk Mencintai Allah Dan Nabinya Lebih Dari Segalanya Ini Ada Satu Riwayat Hadirin Ada Satu Orang Sahabat Nabi Ini Gak Bisa Hijrah Sama Nabi Kenapa Karena Sukunya Gak Relah Kalau Kamu Hijrah Sama Nabi Kamu Dan Keluarga Saya Bunuh Tapi Ini Sahabat Sangat Cinta Kepada Rasulullah Hingga Akhirnya Ketika Nabi Hijrah Dia Gak Bisa Tidur Tiap Hari Gak Bisa Tidur Pisah Sama Nabi Ini Belum Mati Mati Duluan Hadirin Orang Kalau Sudah Cinta Itu Gitu Hadirin Saya Punya Jamaah Di Malang Sana Itu Cintanya Sama Rokok Dan Kopi Ketika Masuk Rumah Sakit Sakit Kata Dokter Kalau Mau Sembuh Jangan Merokok Jangan Ngopi Kata Jamaah Saya Kalau Gitu Belum Mati Mati Duluan Saya Kalau Sudah Cinta Dilarang Dengan Yang Dia Cintai Mati Duluan Ini Juga Gitu Sahabat Ketika Dipisah Dari Nabi Muhammad Katanya Apa Ini Saya Belum Mati Mati Duluan Kalau Sudah Tidur Bersama Nabi Muhammad Tidur Malam Akhirnya Hadirin Beberapa Hari Kemudian Nekat Ini Sahabat Udah Gak Mau Tahu Dia Bawa Barangnya Dia Bawa Kendaraannya Malam Malam Jam Satu Malam Keluar Dari Rumahnya Ingin Berhijrah Bersama Rasulullah Ke Madinah Tapi Gak Tahunya Sahabat Ini Sudah Bisa Dibaca Oleh Kaumnya Jam Satu Malam Sudah Mau Keluar Dari Kota Mekah Gak Tahunya Ditangkep Sudah Mau Dibunuh Kata Dia Kalian Melarang Saya Hijrah Ini Buat Apa Aku Untungnya Apa Kalau Yang Kau Inginkan Rumah Ambil Rumahku Aku Hadiahkan Buat Kalian Kalau Yang Kau Inginkan Harta Ambil Bekalku Semua Uang Yang Sudah Aku Bawa Ambil Semuanya Kata Mereka Yaudah Kalau Rumah Dikasihin Kita Harta Dikasihin Kita Kalau Perlu Bajunya Suruh Copot Kasihin Kita Kudanya Kasihin Kita Yaudah Suruh Dia Hijrah Paling Tengah Jalan Mati Orang Kemudian Yaudah Diberikan Semua Disisakan Cuma Dua Kain Buat Sahabat Ini Satu Nutup Bawah Kayak Orang Umroh Kain Ihram Satu Nutup Bawah Satu Nutup Atas Jalan Ini Sahabat Sampai Dibantu Orang Dibantu Orang Sampai Madinah Dijemput Rasulullah Ketika Ketemu Rasulullah Dipanggil Oleh Rasulullah Yadhal Bijadain Wahai Sang Pemakai Dua Hele Kain Saking Cintanya Sama Rasul Semua Hartanya Rumahnya Kendaraannya Keluarga Ditinggalkan Demi Rasulullah Tapi Apa Hasilnya Sahabat Ini Hidup Bersama Nabi Di Surga Karena Cintanya Dengan Nabi Muhammad Dia Tinggalin Segala Galanya Gak Apa Karena Semua Gak Lebih Mulia Dari Rasulullah Suatu Saat Sakit Ini Sahabat Dan Akhirnya Meninggal Dunia Ini Sahabat Hadirin Ketika Meninggal Dunia Kata Rasulullah Jangan Ada Yang Mandiin Karena Saya Sendiri Yang Mandiin Setelah Dimandiin Dikafanin Ketika Mau Dibawa Keliang Lahat Untuk Dikubur Kata Nabi Muhammad Saya Sendiri Yang Antarkannya Ketika Para Sahabat Mau Masuk Keliang Lahat Rasul Mengatakan Jangan Masuk Aku Sendiri Yang Akan Masuk Mengantarkan Jenazahnya Kemudian Rasulullah Turun Di Jenang Jenazah Tersebut Ketika Rasulullah Membawa Turun Ini Sahabat Zulbijadain Para Sahabat Nangis Sambil Mengatakan Beruntung Kau Wahai Zulbijadain Ketika Engkau Mati Dan Dikubur Terakhir Yang Mentuh Nyentuh Jasad Mu Adalah Beliau Baginda Muhammad Gak Ada Kemuliaan Di Muka Bumi Ini Seperti Kemuliaan Yang Diraih Oleh Zulbijadain Uang Berapa Kita Bisa Meraih Itu Semua Hadirin Jabatan Apa Yang Bisa Membuat Kita Mendapatkan Kemuliaan Itu Hadirin Zulbijadain Ketika Masuk Keliang Lahat Dipeluk Oleh Rasul Dan Dia Sendiri Yang Menurunkan Jasadnya Sahabat Sampai Mengatakan Kalau Umpama Aku Bisa Gantikan Kau Aku Gantikan Wahai Zulbijadain Semua Orang Bercita-cita Seperti Apa Yang Kau Dapati Zulbijadain Cukup Sampai Disitu Belum Hadirin Ini Sudah Kemuliaan Gak Bisa Dibandingkan Kemuliaan Manapun Rasulullah Letakkan Jasad Rasulullah Mulai Tutup Rasulullah Mengangkat Kedua Tangannya Dan Mengatakan Dalam Doanya Nangis Nangis Sahabat Ya Allah Nikmat Betul Zulbijadain Pertanyaannya Zulbijadain Meraih Itu Semua Karena Kenapa Karena Karena Di Tengah Malam Itu Lebih Cinta Nabi Muhammad Dari Kudanya Lebih Cinta Nabi Muhammad Dari Rumahnya Lebih Cinta Nabi Muhammad Dari Keluarganya Dari Tanah Airnya Bahkan Maka Itulah Yang Didapatkan Zulbijadain Apa Yang Kita Akan Dapatkan Kalau Rasulullah Kita Jadikan Nomor Empat Dalam Hidup Kita Kita Lebih Pilih Harta Kita Lebih Pilih Popularitas Kita Nama Kita Kita Lupakan Nabi Muhammad Maka Itu Kalau Mau Merasakan Nekmat Iman Duluin Rasulullah Duluin Beliau Baginda Muhammad Nabi Sallallahu Walaik Dalam Hadis Yang Lain Sebagaimana Dikutip Al-Imam Ibn Hajar Al-Laskalani Imam Ahmad Dalam Kitabnya Al-Istidad Liyaum Il-Ma'at Cinta Seseorang Kepada Nabi Itu Bisa Diwujudkan Dengan Tiga Hal Yang Pertama Pilih Perintah Nabi Daripada Yang Lain Itu Baru Cinta Kalau Perintah Nabi Ini Bertentangan Dengan Perintah Manusia Manapun Dulukan Rasulullah Itu Namanya Cinta Orang Anak-anak Pemuda Sekarang Ini Kalau Sudah Jatuh Cinta Hadirin Masya Allah Kata Kekasihnya Itu Nomor Satu Sampai Diajak Ketemuan Jam Berapapun Ya Berangkat WA Bunyi Jam Dua Malam Sayang Ketemuan Yuk Siap Bukan Siap Lagi Pakai A A Siap Dimana Kuburan Cina Bismillah Sudah Nggak Nggak Waras Hadirin Orang Kalau sudah Cinta Number one Ini Kekasihnya Segala Hal Yang diingat Rasul Bukan Rasulullah Tapi Kekasihnya Kita Kalau Mau makan Baca Doa Setelah Makan Baca Doa Mau kamar Mandi Baca Doa Tapi Kalau Orang Sudah Jatuh Cinta Mau Mau Apa Semua Laporan Sama Kekasihnya Sayang Sudah Makan Sudah Sayang Lagi Dimana Di Majlis Sayang Sudah Sholat Ini Lagi Sujud Itu Cinta Hatirin Itu Cinta Memang Nah Kita Ini Cinta Sama Nabi Kita Tidak Ingat Nabi Muhammad Makan Nabi Kaya Apa Tidak 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 Minimal Orang Cinta Sama Nabi Bangun Tidak Alhamdulillah Iladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilah Nusyur Karena Itu Ajaran Nabi Muhammad Kelihatan Cermin Langsung Allahumma Kama Hassan Takhal Ki Fah Sin Kuluki Ajaran Nabi Muhammad Mau tidur Bismika Allahumma Ahya Wa Bismika Amut Ajaran Nabi Muhammad Ingat Semua Kenapa Karena Ini Perintah Kekasihnya Muhammad Ini Yang Yang Kedua Kata Rasulullah An Yakhtar Mujalasat Habibih Alam Mujalasat Ghairih Orang Cinta Itu Lebih Duduk Lebih Senang Duduk Dengan Kekasihnya Daripada Yang Lain Orang Kalau Cinta Sama Nabi Hadir Di Majlis Ini Dua Jam Tiga Jam Itu Betah Gak Mikir Pulang Kalau Pas Begitu Solawat Pulang Sedih Itu Baru Cinta Tapi Kalau Ini Solawat Habib Soleh Lama Benger Gak Habis Habis Belum Cinta Apalagi Yang Ngomong Habib Ceramanya Panjang Gak Habis Habis Itu Benci Sama Rasulullah Itu Orang Kalau Cinta Itu Kayak Bapak Bapak Lihat Main Bola Dua Kali 45 Menit Begitu Habis Ya Allah Cepet Dua Jam Ini Cinta Saya Pernah Diundang Ke Batam Maulid Nabi Jam Lapan Saya Siap Mau Diundang Ini Siap Jam Lapan Sudah Siap Di Hotel Saya WA Panitia Assalamualaikum Saya Sudah Siap Saya Tunggu Di Lobby Maaf Habib Belum Habib Nanti Kami Jemput Jam Dua Seperempat Malam Ini Undangan Pengajian Apa Ngerampok Hadirin Belum Pernah Saya Umur Undangan Jam Dua Malam Jam Dua Nggak Salah Nggak Habib Saya Nggak Tahu Kalau Tahu Dari Awal Nggak Mungkin Hadir Sekarang Nggak Bisa Nggak Hadir Nggak Mau Hadirin Kalau Nggak Hadir Pulang Saya Nggak Bawa Apa Hadirin Yaudah Saya Tidur Jam Dua Malam Saya Bangun Jam Dua Dijemput Di Lobby Jam Setengah Tiga Itu Saya Dateng Pas Mahalul Qiyam Ya Nabi Salam Setengah Tiga Malam Selesai Solawat Saya Tanya Qiyainya Pak Qiyai Nggak Ada Waktu Lain Apa Buat Malawul Tidur Jawaban Qiyainya Maaf Habib Ada Cuman Kami Ini Pencinta Nabi Muhammad Kami Tahunya Rasulullah Itu Lahir Malam 12 Rabi Awal Dan Malam Ini 12 Rabi Awal Kami Tahunya Rasulullah Itu Lahirnya Sekitar Sebelum Subuh Wagubayla Fajrin Abrazad Syamsul Hudah Rasulullah Itu Lahirnya Jam Setengah Tiga Jam Tiga Malam Habib Maka Itu Kami Ingin Menyambut Lahirnya Nabi Muhammad Di Detik Detik Lahirnya Rasulullah Orang Bilang Saya Sinting Orang Bilang Saya Gila Habib Tapi Saya Jawab Demi Allah Saya Enggak Sinting Dan Gila Yang Sinting Dan Gila Itu Yang Bangun Jam Dua Malam Lihat Arsenal Sama Manchester United Betul Lihat Bule Main Bola Jam Dua Malam Bangun Seumur Umur Kiam Lel Gak Piala Dunia Istiqomah Tiap Malam Jam Satu Jam Dua Malam Ini Baru Cinta Pilih Majlisnya Nabi Muhammad Dari Majlis Yang Lain Majlis Rasulullah Itu Apa Majlis Yang Kita Hadiri Malam Ini Majlis Nabi Muhammad Habib Abdul Gadir Bin Qudban Itu Pulang Dari Majlis Imam Ali Bin Muhammad Sampai Di jalan Bila Ditanya Habib Dari Mana Jawabannya Bukan Dari Habib Aku datang Dari Rasulullah Habib Antum Ini Waras Enggak Mana Rasulullah 1000 tahun Yang lalu Kok Ditanya Dari Mana Bilang Dari Rasulullah Jawaban Beliau Bukankah Setiap Majlis Yang Disitu Ada Warisan Nabi Muhammad Adalah Majlis Rasulullah Bukankah Imam Sahl Tasturi Mengatakan Yang Yang Mau Tahu Majlis Para Nabi Hadir Majlis Para Ulama Nikita Yang Hadir Majlis Seperti Ini Kuat Betah Berarti Cinta Dengan Nabi Muhammad Tapi Ibu Ibu Ini Masya Allah Kalau Sudah Hadir Majlis Kayak Gini Lama Dikit Asam Awrok Kumat Kolesterol Naik Iya Tapi Kalau Hadir Di Majlis Film India Yang Main Syahrukan Radhi Allahu Anhu Tiga Jam Hadirin Tiga Jam Ke Kamar Mandi Aja Di Jama Tak Akhir Anak Yang Ngomong Diam Khusu Kalau Main Film Ya Karena Memang Cinta Sama Film India Jadi Seperti Itu Kalau Cinta Sama Nabi Muhammad Itu Orang Orang Kalau Hadir Majlis Habib Pali Habsi Soe Bul Maulid Saya Ini Baca Kitab Manakib Ini Heran Karena Saya Nggak Ngerasain Hadirin Kalau Saya Ngerasain Mungkin Saya Nggak Heran Tahu Nggak Orang Orang Yang Duduk Sama Habib Pali Habsi Ini Kalau Baca Maulid Beliau Mengatakan Apa Kalau Orang Di Surga Itu Rasanya Nekmatnya Seperti Hadir Majlis Maulid Ini Berarti Memang Surga Itu Enak Sampai Berpikir Bahwa Majlis Ini Lebih Indah Dari Surga Karena Apa Hadirin Karena Mereka Yakin Surga Itu Enaknya Kalau Ada Rasulullah Surga Itu Nggak Buat Saya Pengen Masuk Kecuali Ada Nabi Muhammad Yang Buat Saya Pengen Masuk Al-imam Al-alusi Ketika Ditanya Sif Sifatkan Surga Kepadaku Yang Buat Aku Rindu Jawaban Beliau Rasulullah Surga Ada Nabi Muhammad Ada Orang Bilang Ini Lebih Hadirin Apanya Yang Lebih Masa Orang Surga Kok Pilih Nabi Muhammad Nabi Adam Ini Tanya Sama Allah Ketika Namanya Muhammad Nama Ahmad Ada Di Surga Tanya Man Ya Allah Ini Muhammad Ya Allah Jawabannya Itu Nabi Yang Kalau Bukan Karenanya Aku Tidak Ciptakan Engkau Adam Dan Aku Tidak Ciptakan Surga Surga Ini Diciptakan Buat Nabi Muhammad Makanya Orang Yang Pinter Peleh Muhammad Daripada Surga Kenapa Karena Surga Buat Pencinta Nabi Muhammad Makanya Duduk Di Majelis Rasulullah Itu Enak Hadirin Kecuali Kalau Kita Tidak Cinta Ini Yang Repot Kalau Kita Sudah Cinta Sama Nabi Majelis Ilmu Tidak Ngantuk Hadirin Ini Kalau Majelis Fekih Majelis Ini Warisan Nabi Dibagi Ngantuk Karena Tidak Cinta Tapi Kalau Cinta Miscaya Dia Akan Senantiasa Bahagia Dengan Warisan Orang Yang Dicintai Dan Bukan Cuman Itu Mau Berkorban Untuk Warisan Rasulullah Hadirin Orang Kalau Sudah Cinta Tidak Masuk Akal Beberapa Saat Yang Lalu Saya Lihat Di Instagram Hadirin Ada Penyanyi Amerika Namanya Elvis Presley Tau Berarti Antum Sudah Tua Yang Tau Ini Orang Tua Tua Saja Hadirin Ada penyanyi Namanya Elvis Presley Tahun Berapa 60an Atau Tahun 60an Dulu Ini Yang Lahir 80an Ini Tidak Tau Elvis Ini Kaos Kutangnya Itu Dilelang Laku 5 Milyar Coba Dipikir Kaos Kutang 5 Milyar Ini Waras Apa Yang Beli Coba Coba Sekarang Ami Fuad Kaos Kutangnya Kita Lelang Tidak Ada yang Mau beli Buat Elap Kenapa Hadirin Orang Itu Hadirin Kalau Sudah Cinta Tidak Ada Nilai Buat Orang Yang Dia Cintai Dia Hargai Mati Matian Begitu Jukak Ronaldo Waktu Datang Ke Jakarta Dia Pakai Bajunya Yang Dipakai Piala Dunia Yang Mau Foto Bayar 5 Juta Sekali Foto 5 Juta Yang Antri Umat Islam Seribu Orang 5 Milyar Ronaldo Dapat Untung Cuma Gara 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 Orang Orang Yang Tabarukan Dengan Bajunya Ronaldo Bajuk Ronaldo 5 Juta Dibayar TPK 20 Ribu Sebulan Masih Ditawar Ada Gak Yang Gitu Ibu Ibu Biasanya Subhanallah Bu Kebangetan Kita Ini Hadirin Dalam Mencintai Rasulullah Warisannya Sampai Gak Kita Hargai Pewaris Gak Kita Hargai Kenapa Karena Kita Gak Cinta Dengan Nabi Muhammad Terakhir Kata Rasulullah Wa'an Yakhtar Ridho Habibihi Ala Ridho Ghairih Orang Itu Kalau Cinta Memilih Ridho Kekasihnya Daripada Yang Lain Kita Ini Hadirin Kalau Sudah Cinta Dengan Seseorang Orang Mau Bilang Pantes Gak Pantes Buat Kita Gak Usah Gak Usah Peduli Yang Penting Orang Yang Kita Cintai Bilang Baik Bilang Bagus Kita Pakai Demi Mirip Dengan Yang Dia Cintai Gak Masuk Akal Dilakukan Hadirin Zaman Saya Masih Muda Dulu Saya Kalau Pakai Jeans Robek Itu Langsung Saya Buang Zaman Sekarang Dijual Yang Laku Yang Robek Ini Sinting Apa Gila Hadirin Kenapa Dia Robek Dibeli Karena Mirip Dengan Orang Yang Dia Cintai Karena Mirip Dengan Orang Yang Dia Cintai Maka Dia Gak Peduli Mau Pantes Gak Pantes Hadirin Kalau Sudah Seneng Dengan Artis Bule Bule Barat Itu Masya Allah Rambut Di Semir Merah Ikut Merah Kuning Ikut Kuning Ijo Ikut Ijo Kalau Bule Itu Putih Mancung Pantes Orang Dompu Kayak gitu Kayak Setopan Jalan Hadirin Gak Ngaca Bagaimana Itu Niru Kadang-kadang Mereka Berani Kenapa Karena Sudah Cinta Yang Penting Dia Mirip Ridho Kekasihnya Nomor Satu Orang Cinta Sama Nabi Muhammad Juga Gitu Hadirin Dia Gak Mau Peduli Orang Mau Bila Pantes Gak Pantes Saya Pakai Kopiah Pakai Sarung Orang Bila Pantes Gak Pantes Saya Kerudung Yang Rapi Orang Yang Cinta Sama Nabi Muhammad Gak Bakalan Dia Akan Membuka Cintanya Kepada Nabi Jangan Masya Allah Jilbab Rapet Celananya Juga Rapet Hadirin Anda Gak Yang Gitu Keliatannya Di Dompu Gak Ada Di Malang Banyak Pakai Jilbab Tapi Celananya Rapet Maaf Hadirin Dulu Rasulullah Ketika Perintahkan Ayat Hijab Para Sahabat Perempuan Ketika Dapat Perintah Hijab Pakai Baju Longgar Saking Longgarnya Kalau Berdiri Tidak Tahu Orang Mana Depan Mana Belakang Saking Longgarnya Itu Kalau Berdiri Gini Kalau Girban Seperti Burung Gagak Yang Berdiri Tidak Ada Yang Tahu Mana Belakang Kalau Sekarang Kalau Berdiri Apa Yang Tidak Kelihatan Depan Belakang Atas Bawah Bahkan Dalam Kelihatan Betul Cinta Sama Nabi Yang Seperti Itu Tidak Ada Hadirin Dia Pilih Ridho Orang Dia Kalau Pakai Longgar Tidak Pantes Tidak Pantes Dia Pikirnya Orang Rido Orang Makanya Orang Kalau Mau Bahagia Di Dunia Hidup Akherat Mau Apapun Lihat Kira-kira Yang Saya Lakukan Diri Atau Tidak Oleh Nabi Muhammad Karena Dia Kekasihku Dia Pemberi Syafaatku Kelak Nanti Yomil Kiyama Yang Lain Ini Mau Ridho Enggak Ridho Enggak 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 Ridho Orang Orang Enggak Manfaat Hadirin Enggak Ada Manfaat Di Dunia Apalagi Akherat Maka Itu Hadirin Yang Dimuliakan oleh Allah Cari Ridho Rasulullah Dijalankan Syariatnya Hidupkan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Kemudian Kalau orang Mau merasakan Nikmat Iman Allah Dan Rasul Nomor Satu Nomor Dua Tidak Mencintai Seseorang Kecuali Mencintainya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cinta Kepada Orang Itu Karena Allah Orang Cinta Sama Orang Lain Itu Macem-macem Ada Yang Cinta Dengan Pejabat Supaya Dapet Proyek Cinta Sama Orang Kaya Supaya Gampang Hutang Ada Yang Cinta Dengan Supaya Meminang Dikasih Cinta Dengan Seseorang Calon Mertua Supaya Dapet Anaknya Cintanya Ada Timbal Baliknya Katanya Imam Abdullah Cinta Cinta Paling Murni Itu Cinta Kepada Kaum Solihin Cinta Kepada Para Awliya Karena Tidak Lain Kecintaannya Hanya Karena Allah Orang Cinta Orang Soleh Hakikatnya Karena Cinta Kepada Allah Mau Apa Kita Dekat Sama Orang Soleh Dekat Sama Ustaz Supaya Dapat Uang Uang Tidak 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 Ustaz Ustaz Mana Punya Uang Utang Yang Banyak Ustaz Ustaz Para Habaeb Ini Masya Allah Hadirin Kalau Sudah Bulan Maulid Ini Masya Allah Subur Subur Badannya Undangan Banyak Nanti Kalau Bulan Sofar Masya Allah Kurus Dengan Sendirinya Bulan Sofar Ini Ya Allah Makanya Ada Yang Bilang Bulan Sial Betul Memang Sial Tidak Ada Undangan Banyak Habaeb Itu Kiyai Kalau Sudah Bulan Sofar Tidak Pakai Diet Sudah Diet Sendiri Hadirin Bulan Maulid Masya Allah Mekar Lagi Kita Cinta Sama Ulama Cinta Sama Awliya Hadir Holnya Habib Fulan Hadir Holnya Kiyai Fulan Karena Apa Kita Ingin Tidak Ada Karena Kita Tahu Ini Orang Dicintai Allah Ini Orang Dekat Sama Allah Aku Cintai Karena Allah Itulah Cinta Yang Murni Karena Allah Makanya Kita Hidup Di Dunia Ini Kalau Tidak Cinta Sama Kaum Solihin Sengsara Kita Hadirin Kita Solat Aja Diminta Ya Allah Berikan Aku Jalan Yang Benar Yang Lurus Jalan Yang Kau Berikan Kepada Mereka Sapa Kaum Solihin Dalam Doa Kita Tiap Hari Minta Sama Allah Jalan Di Jalannya Orang Orang Solih Makanya Cinta Dengan Orang Solih Hadirin Anak Anak Kita Ini Mesti Dari Sekarang Kita Dedek Hatinya Cinta Kaum Solihin Kalau Enggak Kemasukan Cinta Dengan Orang Orang Yang Dimurkai Allah Kita Ini Kadang Kadang Tidak Malu Hadirin Punya Anak Kenal Cucu Nabi Enggak Kenal Sahabat Nabi Yang Jumlahnya 124.000 Enggak Tapi Kalau Yang Namanya Pemain Bola Masya Allah Mana Kipnya Apal Hadirin Sejarahnya Apal Sampai Ukuran Sepatu Bolanya Tau Ini Hijrah Dari Sini Kesini Dari Sini Kesini Apal Semua Tapi Untuk Nabi Muhammad Para Awliya Wasolihin Mereka Tidak Kenal Hadirin Aib Buat Kita Ngaku Muslim Ngaku Umat Nabi Muhammad Tapi Kita Tidak Bisa Menjadikan Anak Anak Kita Mengidolakan Nabi Dan Para Awliya Wasolihin Orang 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 Soleh Para Awliya Allah Subhanahu Wata'ala Anak Kita Lebih Kenal Artis Lebih Kenal Pemain Bola Bahkan Yang Diidolakan Pemain Bola Maupun Artisnya Seumur Hidup Kadang Sujud Sekalipun Sama Allah Tidak Pernah Dan Itu Yang Diidolakan Anak Kita Tidak Malu Nanti Kita Menghadap Kepada Allah Ketika Ditanya Kau Penuhi Hati Anak Dengan Kecintaan Kepada Siapa Makanya Majlis Yang Mulia Ini Majlis Maulid Nabi Adalah Salah Satu Cara Menumbuhkan Cinta Kepada Allah Dan Rasul Dan Orang Orang Yang Salihin Yang Dicintai Allah Dan Rasul Para Awliya Allah Subhanahu Wata'ala Terakhir Kalau Mau Merasakan Nikmatnya Iman An Yakroha Ini Hadis Buat Para Sahabat Orang Yang Imannya Itu Nikmat Rasakan Nikmat Iman Adalah Orang Yang Gak Mau Gak Pengen Cicik Risih Untuk Kembali Kepaya Budaya Kekafiran Sebagaimana Dia Risih Cicik Untuk Dimasuk Kem Neraka Apa Budaya Kekafiran Ini Hadirin Ini Lagi Rame Boykot Boykot Ini Boykot Produk Orang Orang Yang Pendukung Israel Setuju Setuju Saya Setuju Walaupun Boykot Itu Dibagi Dua Ada Boykot Ikhtiari Ada Itirori Boykot Ikhtiari Adalah Punya Uang Dan Dia Tidak Mau Beli Barang Barang Pendukung Israel Ada Lagi Namanya Boykot Itirori Dia Memboykot Karena Memang Dompetnya Yang Memboykot Dia Mau Beli Tidak Bisa Jadi Purak Boykot Orang Boykot Karena Tau Ini Membantu Perusahaan Ini Membantu Israel Menghabisi Saudara Kita Palestine Kita Boykot Jangan Makan Produknya Jangan Beli Tapi Kalau Sudah Ada Yaudah Dipakai Jangan Dibuang Itu Juga Salah Tapi Hatirin Ini Boykot Ini Saya Setuju Tapi Yang Aneh Boykot Barangnya Budayanya Enggak Diboykot Oh Makanan Itu Punyanya Yahudi Itu Punya Yahudi Besok Ngawinkan Anaknya Caranya Yahudi Laki Perempuan Kumpul Pakai Baju Masya Allah Putih Yang Satu Pakai Jas Apa Itu Caranya Salafus Soleh Eh Fagil Mugodam Dulu Nika Kayak Gitu Yang Nika Kayak Gitu Yang Masuk Gereja Terus Kalian Contoh Maksud Sinat Itu Budaya Mereka Terus Dicontoh Boykot Cuman Makanannya Boykot Itu Pemikirannya Pemikiran Yahudi Pikiran Seperti Itu Boykot Budayanya Yahudi Boykot Anak-anak Kita Tidak Makan Makan Yahudi Tapi Bajunya Keluar Bagai Bajunya Yahudi Masya Allah Hadirin Ada Anak-anak Kita Tapi Tidak Ada Di Dombu Keluar Pakai Motor Medic Pakai Celana Pendek Jin Terus Pakai Kaos Kutang Bapaknya Tidak Pakai Jilbab Naik Motor Mending Kalau Putih Cantik Bening Itu Tidak 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 Itam Keriting Kukul Apa Cerawatan Terus Lewat Seperti Itu Ini Sudah Ya Allah Ngerusak Mata Ngerusak Hati Ini Bajunya Yahudi Dipakit Terus Memboykot Yang Seperti Ini Harus Dipikir Juga Kita Ada Habib Abubakar Adni Itu Dari Dulu Sudah Ngomong Kita Ini Umat Islam Di Dompu Dimanapun Kalau Ada Makanan Dari Amerika Yang Enak Tinggal Dicontoh Haja Tidak Perlu Kita Franchise Kenapa Bangga Dengan Merek Saya Gini Hadir Kalau Masalah Handphone Kita Nggak Bisa Boykot Karena Kita Nggak Bisa Buat Masuk Akal Tapi Ayam Ini Ayam Masuk Nggak Bisa Bikin Sendiri Orang Dompo Ayam Masalah Makanan Seperti Itu Apa Repotnya Ayam Dikasih Tepung Digoreng Itu Apa Repotnya Ini Katanya Ulama Nggak Usah Urusan Palestine Nggak Usah Urusan Apa Nggak Perlu Kita Ngambil Franchise Dari Sana Untuk Kalau Handphone Yang Kemudian Ini Masa Allah Bisa Begini Bisa Bikin Sendiri Nggak Bisa Repot Mobil Nggak Bisa Repot Tapi Kalau Ayam Apa Yang Repot Hadirin Cuman Kadang-kadang Kita Ini Bangga Kalau Pakai Produk Mereka Ya Ini Pemikiran Kita Dirusak Manajemen Mereka Buat Orang Itu Gimana Caranya Kalau Pakai Produk Mereka Bangga Kita Produk Sendiri Bangga Dengan Produk Indonesia Bangga Nggak Usah Nunggu Palestine Itu Lebih Baik Hadirin Bangganya Hati-hati Hadirin Jangan Nikahin Anak Laki Perempuan Campur Ini Apa Ini Nabi Nggak Pernah Kayak Gitu Rasul Nggak Pernah Seperti Itu Sahabat Juga Nggak Pernah Tabi Juga Pernah Salaf Juga Nggak Pernah Apalagi Kalau Yang Melakukan Ini Adalah Orang Yang Ngaku Cucunya Rasulullah Nggak Malu Apa Ini Anak Cucunya Rasulullah Kadang Nasab Dipasang Terus Nikahkan Anak Cara Yahudi Ini Pocopot Nasab Itu Nggak Pantes Ini Haba Ibn Hadirin Mereka Itu Oleh Allah Subhanahu Atta'ala Dimulyakan Kalau Jalan Di Jalan Rasulullah Kalau Sudah Keluar Jadi Jalannya Nabi Muhammad Kemuliaan Apa Yang Didapat Muhammad Al-Bagir Ngomong Sama Anaknya Imam Ja'far Ya Walati Ja'far Al-ilmu Sharif Bi Wabika Ashraf Hei Ja'far Ilmu Itu Mulia Dan Yang Kalau Punya Ilmu Itu Aku Dan Kau Lebih Mulia Bodoh Itu Hina Tapi Kalau Yang Bodoh Kau Dan Aku Lebih Hina Orang Gak Bisa Ngaji Itu Jelek Tapi Kalau Habib Gak Bisa Ngaji Lebih Jelek Hadirin Gak Punya Ilmu Lebih Hina Hadirin Maka Itu Hadirin Kadang Kadang Kita Ya Allah Budaya Budaya Kayak Gini Kenapa Bisa Kayak Gini Apalagi Di Rumah Orang-orang Yang Menjadi Safi Natun Nuh Habib Ini Seperti Peraunya Nabi Allah Nuh Yang Naik Selamat Tapi Peraunya Bocor Malah Kadang-kadang Yang Ngajarin Mereka Pakai Tabar Ruj Pakai Baju Yang Seperti Itu Nikah Habis Sampai Ratusan Milyaran Apa Ini Hadirin Coba Dipikir Panjang-panjang Ini Semua Karena Mereka Gak Kenal Kakeknya Rasulullah Jauh Dari Jalan Para Salafnya Salihin Maka Itu Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Mari Kita Gak Bisa Nikmatnya Merasakan Nikmatnya Iman Kalau 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 Belum Cinta Nabi Kalau Belum Kita Mencintai Kaulia Awliya Was Salihin Dan Kalau Belum Kita Meninggalkan Budaya Budaya Kafir Dan Mengikuti Budaya Yang Diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Penyiksaan Para Pewaris Rasulullah Ya Rab Ampuni Mereka Ya Allah Amin Ya Rabbal Semoga Allah Temukan Kita Nanti Di Akhirat Bersama Nabi Muhammad Semoga Sebagaimana Kita Kumpul Di Majelis Rasulullah Malam Ini Majelis Kemudian Dikumpulkan Kala nanti Bersama Rasulullah Dan Kami Tidak Lupa Mengucapkan Terima Kasih Khusususnya Kepada Bapak Syahrul Barsan Bapak Wakil Bupati Yang Telah Memberikan Fasilitas Izin Kita Kumpul Seperti Ini Kalau Bapak Mudahkan Kita Kumpul Seperti Ini Insya Allah Bapak Dimudahkan Kumpul Rasulullah Kalau Apabila Bapak Polisi Polisi Yang Hadir Memberikan Keamanan Insya Allah Diamankan Dunia Akhirat Kalau Para Tentara Babinsa Yang Hadir Dan Semuanya Hadir Memudahkan Acara Ini Insya Allah Dimudahkan Kelak Nanti Bersama Nabi Muhammad Semua Yang Hadir Yang Punya Peran Semoga Rizki Yang Keluar Harta Yang Keluar Untuk Majlis Ini Dilipatkan Dakan Oleh Allah Jadi Sebab Dapat Syafaat Nabi Muhammad Amin Amin Ya Rabbal Allahumma Ja'al Jam'ana Hadha Jam'an Marhumah Watafarrukana Min Ba'dihi Tafarrukan Ma'suma Wala Taj'al Fina Wala Ma'ana Syakiyan Wala Mahruman Wala Matruda Allahumma Hdina Bi Hudak Waj'al Nabi Yusari' Firidak Wala Tualina Wali'ansiwak Wala Taj'al Nabi Man Khalafa Amra Kawasak Allahumma Ya Allah Persihkan Hati Kami Agungkan Dalam Hati Kami Cinta Kepadamu Dan Nabi Muhammad Jadikanlah Engkau Dan Nabi Muhammad Nomor Satu Dalam Kehidupan Kami Ya Ya Allah Cabut Dari Hati Kami Kecintaan Dengan Orang Yang Enggak Kau Cintai Ya Rob Cabut Dari Hati Kami Cinta Dunia Ya Allah Hingga Kau Tutup Kami Kehidupan Dalam Dunia Ini Husnul Khatima Ya Perkumpulan Kami Perkumpulan Cinta Nabi Muhammad Tidak Lain Kami Berharap Syafaat Nabi Muhammad Ya Rob Kami Tidak Punya Apa-apa Kecuali Dosa Salah Hati Dan Kotor Tapi Kami Punya Kemuliaan Malam Ini Mengagungkan Kekasih Muhammad Kami Mulia Malam Ini Dengan Menghiasi Lisan Kami Memuji Dan Membaca Sejarah Nabi Muhammad Kami Mulyakan Jasad Kami Malam Ini Di Majlis Yang Diriwai Oleh Nabi Muhammad Maka Ya Allah Bersihkan Hati Kami Luruskan Niat Kami Luruskan Amal Ibadah Kami Ya Rabb Berkat Nabi Muhammad Ya Allah Jangan Kau Bulankan Kami Kecuali Kau Kabulkan Hajat Kami Ya Rabb Kecuali Kau Dekatkan Kami Dengan Nabi Muhammad Di Dunia Wafil Mahsyar Wafil Yawmil Akhirah Wafil Jannah Ma'a Rasulillah Ya Allah Kalau nanti Sakratul Maut Tiba Dalam Kehidupan Kami Jadikan Pemandanganku Adalah Wajah Nabi Muhammad Ya Rabb Apabila Kami Masuk Kedalam Barzah Kubur Kami Jadikan Cahaya Nabi Muhammad Adalah Cahaya Yang Akan Menjemput Kami Ya Rabb Apabila Di Padang Mahsyar Kami Tidak Tau Jalan Nabi Muhammad Mengatakan Yang Banyak Salawat Paling Dekat Dengan Ku Maka Jadikan Salawat Ini Sebab Nanti Diyomil Mahsyar Kami Dekat Dengan Nabi Muhammad Ya Rabb Dan Apabila Masuk Surga Kami Masuk Bersama Nabi Muhammad Ya Allah Kan Ketika Masuk Surga Jangan Pisahkan Kami Dari Nabi Muhammad Ya Rabb Allahumma Ya Allah Ini Permintaan Kami Kami Bertawassul Dengan Kemuliaan Nabi Muhammad Apakah Kau Akan Tolak Permintaan Seorang Orang Yang Mencintai Nabi Muhammad Ya Rabb Yang Mengagungkan Nabi Muhammad Ya Rabb Apakah Kau Biarkan Kami Pulang Sia Sia Dari Majlis Yang Mulia Ini Ya Rabb Kami Umat Nabi Muhammad Kami Pencinta Nabi Muhammad Kami Perindu Nabi Muhammad Kami Pengharap Syafaat Nabi Muhammad Ya Allah Demi Allah Kami Hadir Disini Untuk Nabi Muhammad Untuk Rasulullah Sallallahu Jangan Kau Pulangin Kami Tangan Kosong Ya Allah Jangan Pulangin Kami Dengan Sia Sia Ya Allah Apabila Kami Minta Harta Yang Sedikit Di Pintu Orang Kaya Dia Tidak Menolak Ya Rabb Maka Permintaan Kami Sedikit Di Pintu Rahmat Mu Yang Maha Kaya Ya Allah Jangan Pandang Kami Pandang Nabi Kami Muhammad Jangan Lihat Kami Yang Penuh Dosa Lihat Nabi Muhammad Yang Kami Agungkan Malam Mulia Ini Yang Kami Elu-elukan Namanya Malam Ini Yang Kami Baca Sejarahnya Malam Ini Nabi Muhammad Alhamdulillah Rabb